Oke mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Pada akhirnya hanya Isabel yang tersisa, Leo, lalu komandan pasukan dan seluruh prajurit yang ia bawa kini telah mati Tidak ada lagi harapan baginya untuk bisa bertahan di alam iblis Apalagi komandan iblis pasukan ketiga perlahan mendekatinya dengan niat membunuh Dan kala itu Isabel pun mulai teringat kembali pesan terakhir Leo sebelum ia mati Yaitu yang mulia jangan terlalu memaksakan dirimu Karena pasti akan ada cara lain yang lebih baru juga lebih efektif Karena sejarah selalu saja berulang Ya dari awal Isabel memikul beban yang berat Semejak ia lahir ia sudah dilabeli sebagai orang suci Dan mereka semua mempercayainya Oleh sebab itulah Isabel yakin bahwa ialah pemeran utama yang akan membuat seluruh dunia damai Tapi dengan keterbatasannya ia pun tidak begitu yakin Apakah dirinya benar-benar sang penyelamat? Apalagi ia juga tengah bertemu dengan sosok Roman Dimitri Yang bahkan mampu bertarung melawan Alexander Tapi sayangnya Roman Dimitri kala itu memiliki tujuan yang berbeda dengannya Tapi tepat sebelum ajal menjemputnya Isabel pun berpikir mungkin saja sosok yang diramalkan oleh para dewa bukanlah dirinya Melainkan Roman Dimitri Dan saat komandan iblis pasukan ketiga hendak mengeksekusinya Terdengarlah sebuah tebasan dan diringi dengan langkah kaki Lalu suara familiar pun terdengar Baiklah jadi bagaimana kabarmu di sini? Ternyata itu adalah Roman Dimitri beserta pasukannya Tentu saja Isabel merasa bingung dengan situasi yang tengah terjadi Walaupun ia sudah memastikan bahwa itu benar-benar Roman Dimitri Ya terakhir kali Roman bertemu dengan Isabel adalah Pasca gencatan sejata dengan kekaisaran Kronos Dan Roman menolak membantu Isabel karena mereka memiliki tujuan yang berbeda Walaupun sebenarnya Isabel yakin bahwa alam iblis nantinya akan menjadi musuh Roman Dimitri Tapi walau begitu Isabel tidak memiliki waktu yang cukup Untuk bisa membujuk Roman dan memutuskan untuk pergi ke alam iblis hanya dengan pasukannya saja Tapi tidak bisa dipungkiri selama berada di alam iblis Isabel benar-benar tidak mengetahui apakah yang terjadi di luar Walau begitu Isabel tidak yakin Roman bisa menyatukan benua hanya dalam waktu singkat Dan keraguan tersebut terjawab saat ia melihat orang-orang di belakang Roman Mereka mengenakan pakaian yang berbeda Tapi dari simbol yang ada di dada mereka bisa dipastikan Mereka merupakan bagian dari kerajaan Hector, Valhalla, Kronos, dan kerajaan lainnya Yang artinya Roman Dimitri benar-benar berhasil menaklukkan benua dan menyatukan mereka Sesuatu yang hampir dianggap mustahil oleh Isabel Di sisi lain komandan iblis pasukan ketiga yaitu Babel Sama terkejutnya dengan Isabel Apa manusia yang menyerbu alam iblis? Itu adalah konsep yang hampir sulit dipercayai oleh akal sehat Manusia pada dasarnya lebih lemah daripada iblis Apalagi jika mereka menyerang alam iblis secara langsung Tentu saja keuntungan para iblis akan lebih besar lagi Karena bertarung di dunia mereka Itulah yang membuat Babel heran Bagaimana bisa manusia-manusia tampak percaya diri Dan menyerbu alam iblis Dan saat melihat sosok yang memimpin kelompok manusia Babel pun berkata Kau pasti Roman Dimitri Lalu Babel pun menatap kara Isabel Apakah ini orang yang kau percayai? Aku harus memperlihatkannya padamu Bahwa sosok yang kau yakini Bukanlah apa-apa Bahkan tidak perlu Raja Iblis Aku sendiri sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua Ya, sebagai salah satu petinggi dari iblis Tentu saja harga diri Babel Seperti terinjak-injak Tak kalah sekelompok manusia lemah Menyerang dunianya Jadi tanpa ragu-ragu Babel pun langsung serius Dan ingin menunjukkan bagaimana Perbedaan antara dirinya Dengan sosok yang paling dikagumi oleh umat manusia Yaitu Roman Dimitri Ia pun langsung menyerangnya Dan tentu saja itu adalah serangan yang kuat Babel yakin Roman Dimitri akan tersapu dengan serangan tersebut Tapi siapa sangka Roman menebas serangan Babel Tidak hanya itu saja Roman juga mulai melakukan serangan balasan Dan membuat Babel terpental Tentu saja itu membuat Babel terkejut Karena bahkan pendekar pedang aura Tingkat 6 tidak akan pernah bisa Menggores tubuhnya Tapi serangan Roman Dimitri Benar-benar berbeda Sejak saat itu Babel mengakui Roman Tapi itu bukan berarti dirinya akan kalah Apalagi ia juga belum serius Dan pertarungan sebenarnya akhirnya dimulai Kala itu Babel lah yang terlihat paling menonjol Roman Dimitri beberapa kali dipukul mundur Tapi anehnya Roman sama sekali tidak merasa khawatir Bahkan terkadang ia tersenyum Padahal pun Babel karena berada di atas angin Ia mulai mengejek Roman Dan berkata jangan sampai kalah dengan mudah Dan bentrokan keduanya Menandakan bahwa pertarungan antara Kelompok manusia dengan pasukan iblis dimulai Kini tidak hanya Roman Semua yang berpartisipasi dalam penaklukan alam iblis Mulai mengeluarkan pedangnya dan menyerbu monster iblis yang berada di hadapan mereka Tentunya bagi umat manusia ini adalah pertarungan terakhir Yang memutuskan masa depan umat manusia secara keseluruhan Jadi mau tidak mau mereka harus mengeluarkan segala yang mereka miliki Pembantaian pun dimulai Entah itu dari pihak iblis ataupun dari pihak manusia Tapi yang paling menonjol dari mereka semua Tentu saja adalah pasukan Roman Dimitri Apalagi Chris Walaupun musuh yang ia lawan adalah iblis yang sangat kuat Tapi tidak ada keraguan di matanya Semua itu karena ia telah melalui berbagai macam medan perang Dan ia juga pernah melawan sosok paling mengerikan Yaitu tuannya Roman Dimitri Jadi berapapun banyaknya iblis yang menyerang ke arahnya Chris sama sekali tidak ragu Karena mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan tuannya Hingga pada akhirnya iblis raksasa pun muncul Ia tengah bersiap untuk bertarung melawan Chris Hingga tiba-tiba sebuah cahaya dan serangan menghantam iblis tersebut Ternyata itu adalah Isabel dengan sisa-sisa kekuatannya Ia pun menghampiri Chris dan menjelaskan bahwa Komandan iblis pasukan ketiga Babel bukanlah lawan yang mudah Jadi lebih baik mereka membantu Roman Dimitri sebelum terlambat Tapi jawaban Chris benar-benar mengejutkan Ia berkata bahwa tidak akan mengintervensi pertarungan yang dilakukan oleh tuannya Atau dengan kata lain Chris mempercayai Roman Dimitri Itu benar-benar membuat Isabel frustasi Karena ia tahu benar seberapa kuatkah Babel Dan tentu saja ia juga mengakui Roman Tapi jika Roman sampai terluka Maka situasi akan sepenuhnya berubah Tapi beberapa saat setelahnya terdengar sebuah teriakan Lalu Isabel pun melihat dimanakah sumber suara tersebut Ternyata itu adalah suara milik Babel Yang mana kini salah satu lengannya telah terputus Chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon Semoga terhibur ketemu lagi di next video Bye-bye